Kembali di Kompasnya Saudara PT, Kereta Api Indonesia, Daop 6, Yogyakarta memprediksi puncak arus penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 24 Desember mendatang. Pada tanggal itu, sekitar 7.000 penumpang akan tiba di jumlah stasiun kereta api di wilayah Daop 6, Yogyakarta. Arus penumpang kereta api di masa libur Natal dan Tahun Baru akan mengalami lonjakan penumpang pada kurun waktu 19 Desember hingga 4 Januari 2025. Untuk wilayah Daop 6, Yogyakarta, PT KAI telah menyiapkan 221.724 tiket penumpang. 55 persen diantaranya adalah penumpang untuk tujuan ke sejumlah stasiun di wilayah Yogyakarta. Di prediksi, puncak kedatangan penumpang kereta api di wilayah Daop 6, Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 24 Desember dengan perkiraan lebih dari 7.000 penumpang turun. Pada periode tanggal 19 Desember hingga 4 Januari, kami menyediakan total tempat duduk 221.724. Dan posisi saat ini telah terjual 20,3 persen atau 45.013 tempat duduk. Jumlah okupansi ini akan terus berlambang seiring dengan berjalannya waktu. Kami mengimbau kepada pelanggan untuk merencanakan perjalanan di masa periode Natal dan Tahun Baru ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!